Ular raksasa menjadi perbincangan publik hingga saat ini setelah beberapa kali ada kasus ular raksasa memangsa manusia. Kejadian tersebut pada akhirnya cukup menggemparkan warganet. Apalagi beberapa kali warga juga menemukan ular raksasa yang berkeliaran di perkebunan. Nah kali ini ada sebuah video menghebohkan bahkan juga ditonton jutaan orang. Video ini memperlihatkan adanya eskavator yang sedang mencoba untuk melawan sekor ular raksasa yang berada di sebuah lubang besar. Jika dilihat secara biasa, ular itu seperti asli. Namun jika dilihat kembali secara seksama, ternyata itu adalah sebuah video AI. Hmm, semakin canggihnya teknologi hingga bisa membuat video apa saja hingga hampir mirip dengan aslinya. Ular piton raksasa sering ditemukan oleh warga di sekitar perkebunan sawit. Tak jarang warga menemukannya dalam keadaan perut membesar. Ular raksasa ini tak jarang membuat para petani ketakutan karena takut menjadi mangsa dari ular piton raksasa ini. Namun, selain menjadi sumber cuan, kebun kelapa sawit nyatanya juga menjadi sarang predator ular piton. Seorang petani sawit menyebut keberadaan hewan melata itu sudah jamak diketahui oleh petani sawit. Menurutnya, hewan pembelit itu cenderung dibiarkan berkembang biak di kebun, lantaran membantu mengurangi hama tikus. Ular telah menjadi bagian penting dari rantai makanan di kebun sawit. Baik ular piton maupun cobra, dua hewan tersebut menjadi andalan dalam menekan keberadaan hama tikus di kebun. Soal tempat sarang ular di kebun, Wirman menyebut sebagian melingkar di pangkal pohon sawit, sementara yang lain berada di atas pohon sawit. Namun, ia meyakini lebih banyak kawanan ular bersembunyi di liang-liang tanah maupun di bawah tumpukan-tumpukan kayu bekas tebangan pohon. Yang paling menggemparkan dunia, salah satu kegiatan pembukaan lahan sawit di hutan. Menggunakan alat berat, pernah menemukan seekor ular piton raksasa yang amat sangat besar. Ular itu sangat besar dan panjang melebihi ukuran anakonda terbesar di Amazon. Ular dengan tubuh sebatang pohon itu terlihat diangkat menggunakan eskavator. Ekor dan kepalanya terlihat menggelantung sangat panjang. Warga memperkirakan ukuran ular raksasa yang ditemukan di pembukaan lahan baru ini sekitar 9 meter. Ular sebesar itu amat sangat membahayakan para pekerja di hutan maupun di kebun lantaran dapat memangsa manusia deengan muda. Nah sobat, bagaimana menurut kalian tentang pembahasan di video kali ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton!